Shalom, kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab. Kita akan membaca Nehemiah pasal yang kedua dengan terikop. Nehemiah diutus ke Yerusalem dan tekat untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nehemiah pasal 2. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Arta Sasta, Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada Raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa muka memurang walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana muka ku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng baik suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan alahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan menyerahkan kepada mereka surat-surat Raja, dan Raja menyuruh panglima-panglima perang, dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, maka sangat kesal, karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah tiga hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan alahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kukunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, kejurusan mata air, ular naga, dan pintu gerbang sampah, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air, dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari, dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak, demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi, dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicelang. Ketika aku beritahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak, dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab kita dari Nehemiah pasal yang kedua. Terima kasih sudah sama-sama membaca bersama dengan kita. Di dalam Nehemiah pasal 2 ini, kiranya kita terus tekun untuk membaca firman Tuhan, dan mengenal akan pribadi Tuhan kita, yang begitu mulia, yang begitu agung, dan sungguh mengasihi kita. Tuhan Yesus terus menyayangi kita, terus mengasihi kita, dan kiranya kita terus dapat menunjukkan kasih setianya, dengan terus mengenal dia dengan sepenuh hati. Shalom.